Menyampaikan terkait dengan dilema moral Dalam perkara ini terjadi Fakta terjadi bahwa ada relasi kuasa Yang sangat jauh Antara terdakwa Richard Eliezer Dengan terdakwa Ferdi Sambo Pak Saudara Ali bisa menjelaskan Dari sisi filsafat etika Dengan terkait relasi kuasa Itu tentu relasi kuasa Adalah sesuatu yang amat sangat biasa Bagi manusia Relasi kuasa pada dasarnya adalah Bahwa orang berada dalam situasi Dimana dia atau berbenang Memberi perintah yang harus ditati Atau dia wajib melaksanakan perintah Relasi kekuasaan itu umum Di dalam bisnis, di perguruan tinggi Dalam area di keluarga mungkin tidak Tapi lewat bagi anak Di dalam setiap organisasi Tentu ada struktur, ada atasan, atasan paling atas dan sebagainya Jadi relasi kekuasaan adalah situasi Kalau kita ambil kepolisian Tentu saja Relasi kekuasaan itu sangat penting Karena fungsi polisi di dalam masyarakat Juga sangat penting Polisi itu yang membantu negara Supaya pelanggaran hukum tidak terjadi Dan kalau terjadi Diberikan sanksi Polisi yang melaksanakan itu Karena itu di dalam rangka polisi Relasi kekuasaan Sangat jelas Siapa yang memberi perintah Siapa yang harus menaati Kalau saya tidak salah Observasi itu bahkan kelihatan Dalam orang, dua orang polisi Ketemu kalau yang satu yang lebih tinggi Kelihatan dengan bentuk tubuh Itu berbeda Itu di dalam bisnis tidak demikian Jadi relasi kekuasaan Di situ berarti Bahwa orang yang dalam relasi harus taat Akan mengalami Selalu akan mengalami tegangan Kesulitan Kalau dia diperintah Sesuatu Yang dia sendiri merasa Tidak boleh dilaksanakan Itu masalahnya Jadi Dia tidak bebas memilih Begitu saja Kulakukan Misalnya kutembak Orang itu Tetapi Dia diperintah Dia tahu bahwa Perintah harus dilaksanakan Bahwa dalam lembagaku Yaitu misalnya Kepolisian Menangati perintah Sebetulnya Tidak bisa dipertanyakan Nah itu Yang lalu berarti Kalau dia melakukan Sesuatu yang secara etis Ansih pada dirinya sendiri Tidak bisa dibenarkan Bisa juga dianggap Bahwa dia tidak sepenuhnya Bertanggung jawab atas itu Terima kasih Saudara Ahli Bahwa dalam peristiwa penembakan Yang dilakukan Eliser terhadap Almarhum Yusua Apakah Saudara Ahli Melihat penembakan Dapat dikategorikan Sebagai suatu Kejahatan etis yang besar Setelah penjelasan Saudara Ahli Khusus untuk Peristiwa penembakan Yang dilakukan Oleh Eliser Terhadap Almarhum Yusua Apakah Menurut Saudara Ahli Penembakan itu Dapat dikategorikan Sebagai suatu Kejahatan etis Yang besar Yang tadi Saudara Ahli Sudah jelaskan Bahwa dia Berdasarkan Perintah Jadi dalam etika itu Memang selalu Dibedakan Antara Yang normatif Dan Kebersalahan Seseorang Yang dalam agama Di agama katolik Kebersalahan itu disebut Berdosa Orang berdosa Tapi dalam etika Saya tidak pakai Istilah itu Dalam etika Saya pakai Istilah Bersalah Secara etis Boleh Dituduh Kamu Secara etis Adalah Buruk Kita dalam Bahasa Biasa Mempunyai Istilah Itu Orang jahat Misalnya Jahat itu Berarti Etis Buruk Nah Orang yang Dalam Situasi Relasi Kekuasaan Tadi Melakukan Sesuatu Yang Sebetulnya Secara Objektif Menurut Etika Normatif Jelas Tidak boleh Dilakukan Belum Tentu Bisa Disebut Jahat Karena Dia Tidak Melakukannya Karena Sebetulnya Mengabaikan Norma Moral Tapi Tidak Tahu Mana Yang Ditaati Penilaian Moralnya Itu Dalam Suara Hati Keliru Dalam Etika Faham Suara Hati Yang Keliru Banyak Bicarakan Disitu Dikatakan Orang Wajib Untuk Membentuk Suara Hati Jadi Supaya Perasaan Moral Sesuai Dengan Norma Norma Objektif Tetapi Orang Yang Sesudah Melakukan Sesuatu Sadar Wah Keliru Itu Tidak Berarti Bahwa Sebelumnya Dia Orang Jahat Jadi Dari Sudut Kebersalahan Pribadi Itu Amat Sangat Relewan Yang Dinilai Pada Orang Adalah Secara Etis Tanggungjawab Etis Di dalam Kasus Itu Jadi Sejauh Mana Dia bertanggungjawab Tanggungjawab Seperti Tadi Saya Katakan Makin Dia Bingung Makin Dia Mungkin Merasa Antara Dua Kewajiban Jangan Jangan Melakukan Ini Tetapi Tak Atilah Kebingungan Itu Mengurangi Kejelasan Suara Hati Dia Bisa Keliru Tanpa Mau Tanpa Boleh Disebut Jahat Atau Itu Terima Kasih Untuk Penjelasan Suara Ali Pertanyaan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya